Mark Wiss, saya setia kepada Honda dan Honda setia kepada saya. Halo sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP. Halo GP mania, akhir pekan ini MotoGP akan menggelar seri ke 10 musim 2023, akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Austria, hari ini Jumat akan berlangsung FP1 dan FP2. Sekilas balik kita diingatkan yang mana pada awal tahun 2020 yang lalu, pembalap Cervera, Mark Marquez menandatangani kontrak panjang dengan HRC berdurasi 4 musim. Menjadikan Marquez tetap pembalap Repsol Honda sampai akhir 2024 nanti. Dia menyatakan setia kepada Honda dan sebaliknya, Honda juga setia kepada Mark Wiss. Selama karir saya, saya setia kepada Honda dan Honda setia kepada saya, ucap Mark Wiss dalam acara Talk Sport, sebagaimana dikutip crash.net. Kami memiliki hubungan khusus sejak 2013. Mereka memberi saya kemungkinan untuk terjun ke MotoGP, serunya. Sejak saat itu saya hanya memikirkan Honda, Honda dan Honda karena kami sering menang, dan menjalani tahun-tahun yang sangat baik. Sekarang, saya mencoba bekerja sebagai pembalap untuk memberikan semua informasi saya kepada teknisi kami, karena kami berada dalam situasi yang sangat sulit. Tidak hanya saya, juga Honda, mereka perlu mengubah proyek untuk terus menang. Tidak hanya dengan saya, tapi dengan pembalap lain. Sebagai pembalap saya memiliki komitmen penuh untuk mencoba meningkatkan proyek ini pada 2023, harap Mark Wiss. Paru pertama MotoGP 2023 ini belum memberikan hasil dan berjalan sangat sulit bagi Mark Wiss dan pembalap Honda lainnya. Di sisi lain Alex Mark Wiss peringatkan KTM. Jagoan tim satelit Gresini Racing, Alex Mark Wiss percaya diri menuju Red Bull Ring, terutama setelah kemenangan dalam sprint di Silverstone. Tapi Alex juga mengantisipasi pabrikan tuan rumah, KTM yang tentu ingin memetik hasil bagus di kandang sendiri. Kami sangat termotivasi dan saya menyukai track di Spielberg. Jadi kami memiliki semua bahan untuk mencapai hasil yang baik, kata Alex menyambut balapan yang akan datang, berbicara kepada speedweek.com. Kami melakukan pekerjaan yang layak, jadi hanya masalah waktu sebelum kami secara konsisten berada di sana, sambung Alex yang memulai menuai hasil. Untuk balapan MotoGP Austria akhir pekan ini, Alex melihat ada dua pabrikan sebagai favorit. KTM akan mencoba mencuri perhatian di balapan kandangnya, tapi secara historis tracknya sangat bagus untuk Ducati, oleh karena itu, kami akan berusaha memanfaatkan situasi sebaik mungkin, harap Alex. Tahun lalu 4P balap Ducati berhasil menembus 5 besar di Austria, dengan Francesco Banyaya dari Ducati Lenovo yang memenangkan balapan. Akhir pekan di Austria adalah kesempatan sempurna bagi kami, untuk menyatukan semua bagian dan menunjukkan potensi kami. Tahun lalu balapan di Spielberg adalah salah satu yang terbaik, jadi kami harus memanfaatkan itu, demikian pria Italia itu. MotoGP Austria akan berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Red Bull Ring mulai 18, 20 Agustus. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. 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 Terima kasih.